Siap banget 21, kita unggul sementara Gimana perasaan Lai sebagai fans Cicak Gobul Seloboh ganah Pasti senang, pasti senang Siap, siap Tapi kita mulai dengan Lai, siapa Lai? Alex Sumarmata Alex Sumarmata, siap Berarti Lai ku kandung nih Lai nih, Lai Karena mamaku ginting, mamaku ginting Manggil tulang lah Lai aja, Lai aja Siap, siap, siap Jadi gimana kira-kira Lai? Kita peluang ke depan ini, babak kedua nanti Pasti tetap unggul lah, SMS kita doakan lah Siap, siap Kalau misalnya ini menang, berarti peringkat 2 ya? Peringkat? Iya, karena PS3 Eh, kalau ini menang, iyalah Iya, iya, iya Peringkat 2 ya Jadi intinya optimisial ya? Optimisial Oke, makasih banyak Lai Siap Kalian tahu abang ini sampai mengorbankan Dia nggak narik nih, biar kalian tahu Demi PSMS Medan Padahal jam-jam segini bonus lagi tinggi banget ya Dengan bang siapa bang? Bang Danu Mana bang Danu? Abang sampai nggak narik nih bangku tengok Seru pertandingannya Jadi korban? Orang rumah kayak mana? Aman? Aman Sekarang ini malam Jumat Nah, sampai abang nanti malam Jumat abang keliwon Gensi manan banyak Memang orang ganteng gitu dong Gimana bang? Skor 21 ini Bang, tanggapan di bawah pertama lah? Iyalah, kan ini apanya Yang nggak buat nggak enak itu stadionnya Jelek kali Ngalain teladan lah Ngalain teladan ya? Jadi teladan lebih tinggi lagi ya? Lebih tinggi lah Iya, yang tadi kan kita bilang Masalah teran cuma satu Maling lampunya itu Maling kabel Jadi kalau Bapak kedua gimana kira-kira bang? Yakin nih Sekurang 31 Siapa satu lagi yang buat gol bang Danu? Kalau bisa sih Tibo Karena kan pemain baru Iya, iya Tadi karena Iman Budi udah buat gol Pemain baru Iman Batak Iman Batak Iman Batak beda Ini bakal Tibo yang nyata Amin, amin, amin Jadi di main kan Tibo bang ya Tibo gantikan siapa bang? Ilham Patoni sih Ilham Patoni Kalau Gojali main apa tidak Bapak kedua nanti? Kalau lebih menambah penyerangan Dimainin bagus itu Kalau Piwi Wah lebih kenceng lagi nih Iya, piwi juga sih Jadi intinya Tapi Ramad gak tergantikan? Enggak Oh Tetangga paling hidangan Oh tetangga Iya Bang Mat, ada yang ingin kirim salam Pada Ramad kira-kira? Enggak ada lah Intinya Bang Ramad anaknya udah dijaga bang? Iya Babysitter Oke bang, makasih bang Teno ya Sampai jumpa bang Bapak kedua nih Kau sebagai pengamat sepak bola dari arena PSMS Semoga Bapak kedua ada tambahan bola gila Kalau kau yang Kau kan udah diajari juga oleh sama Bang Purkon kan Tentang penganalisis permainan Apa yang perlu kita analisis? Ini anak didik kau nih Bang Purkon Ya finishingnya sih bang Jadi perlu ganti Fatoni dengan siapa? Terserah bang Pokoknya finishingnya lebih baik Finishing ya Nah jadi dia finishing Kalau menurut abang Datangan Papua New Papua kita di PSMS Medan Sebut saja namanya Tibu-tibu Semoga menjadi pembeda lah Bang Untuk lini depan Tapi abang optimis dengan pertandingan kali ini ya Bajuk optimis lah Bang 3 poin 3 poin harga mati NKRI juga Bang Iya NKRI Dongan-dongan ini juga udah lama juga absen Tembak Kodeli Gimana Bang? Udah lama abang gak nampak Sibuk bisnis katanya ya Bisnis gagal Nah bisnis itu kayak gitu Ada orang bilang Bang Ada minuman namanya 7-up Jangan menyerah Jadi 1, 2, 3, sampai 7 Permasalahan yang punya 7-up itu orang kaya Bang Kita kan habis modal Iya Abis-abis gitu Bang Abis-abis Abis Abis Jadi gimana Bang? Menurut abang PSMS kali ini? Ya penyelesaian akhir ya Bang Penyelesaian akhir ya Berarti perlu pergantian striker 9 Siapa kira-kira rekomendasi ya Bang? Vivi Bang Vivi ya? Vivi Dwi Pan Bukan Vivi Gaskin Iya Penyelesaian akhir dong Rubeh Rubeh Merah Marun kan ada Lajulatian Nah udahlah Yang penting PSMS Medan Hijau kali Terima kasih Terima kasih